Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam satu perjumpaan saya bertanya kepada Seorang ulama yang sangat terkenal di media sosial Dan juga terkenal juga di daerah Cerbon Saya berjumpa mengunjungi beliau Dalam rangka saya mundik juga ke kota saya di Cerbon dan Brebes Kemudian saya bertanya terkait dengan Permasalahan yang kini menjadi ramai dan viral Terkait dengan pendapat isu Banyak orang yang bertemu dengan Khiddir atau Nabi Khiddir Saya bertanya Apakah Nabi Khiddir itu sudah wafat atau masih hidup sampai sekarang Karena memang ada dua pendapat besar terkait dengan Silafiah Wafat atau hidupnya Nabi Khiddir Ada yang mengatakan bahwa Nabi Khiddir ini sudah wafat Jauh hari sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus Dan memang terbukti Selama Nabi hidup Termasuk di dalam Awal-awal kehidupan da'wah yang sangat sulit Yang dialami oleh Nabi Muhammad Sampai dengan peperangan yang dialami Yang diikuti oleh Para sahabat Nabi dan para sahabat tidak pernah bertemu dengan Nabi Khiddir Yang ini menunjukkan bahwasannya Nabi Khiddir Diperkirakan memang sudah wafat Dan pendapat ini juga dikuatkan dengan beberapa ayat Al-Quran dan hadis Yang mengatakan bahwa setiap orang yang mempunyai jiwa Maka akan meninggal dunia Dan masih banyak hadis-hadis yang lain terkait dengan ini Akan tetapi juga ada Sebagian dari Saudara-saudara kita Termasuk dengan para ulama yang mengatakan Para ulama terdahulu mengatakan Masih hidup dan masih Bertemu dengan sosok Yang namanya Khiddir Dan ada juga beberapa orang yang Menyampaikan kepada saya terkait dengan ini Saya ketemu Nabi Khiddir Dia sosok Orang yang sederhana Menggunakan pakaian yang Sepertinya sangat-sangat sederhana Bisa dikatakan seperti pengemis Dan Dia menghampiri Dan seperti orang tua yang Dengan memberi nasihat Kepada Beberapa teman saya yang menyampaikan Dan mungkin juga Di dalam Kegiatan-kegiatan yang lain Mereka bertemu Nah Saya tanyakan ini kepada Buya Yahya Dan seorang ulama yang Dikenal di kalangan Umat Islam yang sekarang Juga terkenal viral di Media sosial terutama Televisi dan Youtube Jawaban Jawaban beliau juga memberikan Nuansa yang Menyujukan buat saya sendiri Yang mengatakan bahwa Ini khilafi ya katanya Saya Saya memberikan jawaban Mungkin beliau masih hidup Dan saya percaya dia masih hidup Akan tetapi Sampai Dia pakai jari begini Akan tetapi Tidak semua orang Bisa bertemu dengan Nabi Khidir Dan jarang loh orang bertemu dengan Nabi Khidir Jadi Kalau ada orang banyak Merasa bertemu Saya tinggal satu saja Menanyakan Atau menguji dengan Melihat karakter Dari orang tersebut Apakah orang tersebut Dalam kehidupan syariatnya itu Lebih mantap Seperti syariatnya Nabi Muhammad SAW Atau tidak Kalau itu Begitu Dia pernah bertemu Dan kemudian Seakan-akan Dia menguatkan syariatnya Nabi Muhammad Maka saya pastikan Dia bertemu dengan Khidir katanya Jadi Hati-hati loh Banyak orang yang Tersesat Karena merasa Bertemu dengan Nabi Khidir Jadi Itu Jawaban dari Bu Yahya Ketika Saya tanyakan Memang Setelah beliau Menyampaikan itu Saya Teringat dengan Cerita tentang Syekh Abdul Qadir Jalani Yaitu seorang Sufinya Sufi Atau penghulunya Sufi Di Apa Dunia Kesawup itu Itu pernah Didatangi oleh Seorang Oleh sosok Cahaya yang Mengaku dirinya Tuhan Dan dalam Tahajudnya Sosok Cahaya itu datang Dan mengatakan Aku ini Tuhanmu Abdul Qadir Jalani Yang sudah Sangat lama Mengabdi Solat Tahajud Perpuasa Dan Kuat dalam Dalam Ibadah Maka Hari ini Saya tetapkan Bahwa Anda Tidak perlu lagi Melakukan Ibadah Yang Begitu Luar biasa Saya Bebaskan Seluruhnya Agar Anda Bebas dari Kewajiban Syariat Yang telah Diturunkan Mungkin Redaksinya Agak Berbeda Dengan Cerita Di dalam Buku Manakibnya Syekh Abdul Qadir Jalani Nah Seketika itu Syekh Abdul Qadir Jalani Mengambil Sendalnya Dan melempar Itu cahaya Dan dia Mengatakan Pergi Lanat Setan Akhirnya Ternyata Cahaya itu Lari Terbirit Birit Dan itu Ternyata Memang Setan Tetapi Setan Juga Iblis Itu Datang Kembali Kepada Syekh Abdul Qadir Jalani Dengan Cara Saya Balik lagi Saya ingin Menanyakan Sesuatu Kenapa Anda Itu Begitu Yakin Bahwa Aku Ini Setan Dan Itu Terbukti Memang Saya Setan Saya Tahu Karena Tidak Mungkin Allah Itu Zolim Kepada Makhluknya Masama Allah Yang Telah Menurunkan Syariat Kemudian Bebaskan Dan Saya Yakin Anda Itu Setan Betul Anda Itu Iblis Jadi Betul Dan Pada Saat Jawaban Itu Muncul Dari Syekh Abdul Qadir Jalani Iblis Itu Atau Setan Itu Juga Mengatakan Betul Yang Disampaikan Oleh Anda Tetapi Jangan Lupa Dengan Modus Seperti Ini Saya Telah Menggelincirkan Beribu Orang Sehingga Mereka Itu Terpedaya Oleh Modus Saya Ini Nah Ini Sebenarnya Menjadi Catatan Buat Kita Ya Orang Yang Mungkin Oleh Bu Yayanya Dikatakan Banyak Orang Yang Mengaku Ketemu Mungkin Ketemunya Bukan Nabi Hidir Tapi Setan Yang Menyerupai Nabi Hidir Bu Yayanya Mengatakan Siapa Yang Bertemu Kemudian Setelah Bertemu Dia Mempunyai Karakteristik Yang Mempunyai Ciri Yang Berbeda Dari Pribadi Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Misalnya Dia Sholat Dengan Telanjang Dada Kemudian Dia Tidak Pernah Mandi Ataupun Mungkin Dia Mengabaikan Sarean Sholat Tidak Dilakukan Malah Seri Mengatakan Saya Sholatnya Di Alam Mimpi Saya Sholat Jumatnya Di Makkah Dan Sebagainya Ini Sejatinya Bukan Ketemu Nabi Hidir Tetapi Ketemu Sosok Yang Menyerupai Nabi Hidir Yang Memberikan Petuah Nasihat Yang Sama Seperti Yang Diceritakan Oleh Syekh Abdul Qadir Jailani Terkait Dengan Mereka Menyerupai Atau Mudusnya Mengaku Kita Terpedaya Oleh Itu Dan Kita Hubungkan Dengan Saya Ketika Berdanya Kepada Syed Muhammad Qasir Menurut Persepsi Saya Beliau Adalah Kekasih Allah Dan Orang Yang Di Dalam Mimpinya Selalu Disebutkan Qasim Anakku Oleh Rasul Sallallahu Sallam Saya Tanya Tentang Sosok Nabi Hidir Apakah Muhammad Qasim Pernah Bermimpi Atau Bertemu Dengan Sosok Yang Namanya Nabi Hidir Ternyata Beliau Mengatakan Tidak Pernah Saya Tidak Kenal Juga Tidak Nah Saya Ketika Bertanya Terkait Dengan Muhammad Qasim Apakah Engkau Pernah Bertemu Dengan Rasulullah Dalam Keadaan Jaga Dia Pun Mengatakan Tidak Pernah Saya Bertemu Dengan Rasulullah Sallallahu Sallam Bertemu Dengan Malaikat Jibril Bertemu Dengan Nabi Isa Dan Bertemu Dengan Nabi Nabi Yang Lain Dalam Keadaan Saya Tertidur Jadi Tidak Pernah Bertemu Dengan Para Nabi Nabi Yang Telah Wafat Itu Dalam Keadaan Jaga Dan Ini Juga Menunjukkan Luasanya Standar Kita Di Dalam Hidupan Hari Hari Yang Normal Belum Memberikan Standar Bahwa kita Bisa Hidup Dalam Dua Alam Yang Sama Berbeda Dengan Para Nabi Yang Terdahulu Ketika Nabi Ketika Jibril Masih Diberikan Tugas Untuk Menyampaikan Wahyu Termasuk Jibril Menyerupai Seorang Musafir Yang Datang Kepada Nabi Untuk Menyampaikan Wahyunya Dan Bisa Dilihat Oleh Beberapa Sahabat Sahabatnya Itu Menunjukkan Bahwa Antara Alam Dunia Dengan Alam Yang Raib Itu Menjadi Satu Karena Musisat Dari Allah Subhanallah Dan Ketika Wahyu Sudah Terputus Sesuai Dengan Hadis Nabi Yang Menatakan Setelah Kewafatan Saya Maka Wahyu Akan Terputus Dan Nabi Dan Rasul Tidak ada Lagi Karena Saya Adalah Khotun Nabi Wal Mursalim Jadi Penutup Para Nabi Dan Para Rasul Maka Yang Ada Hanya Dalam Bentuk Al Mubashir Dalam Bentuk Mimpi Dan Tidak Dalam Bentuk Yang Lain Atau Ada Sosok Yang Datang Kepada Seseorang Yang Akan Diutus Seperti Malaika Jibril Datang Ataupun Khidir Juga Datang Ataupun Yang Lain Yang Datang Untuk Menyampaikan Beberapa Kabar Gembira Dan Ini Sudah Disebutkan Di Dalam Beberapa Mimpi Muhammad Qasim Muhammad Qasim Tidak Pernah Bertemu Dengan Sosok Misterius Dalam Jaganya Kecuali Bertemu Dengan Beberapa Saudara-saudara Yang Dari Indonesia Termasuk Saya Bertemu Dengan Syed Muhammad Qasim Kemudian Saudara Diki Chandra Purnama Kemudian Profesor Nandan Kemudian Abu Ashkar Kemudian Pak Dwi Santoso Dan Maulana Kiki Al-Hadad Yang Secara Sengaja Datang Berkunjung Ke rumahnya Beliau Untuk Menanyakan Berbagai Hal Terkait Dengan Fenomena Dan Karakteristik Mimpi Mimpi Yang Telah Dialami Oleh Beliau Sayyid Muhammad Qasim Bin Abdul Qarim Altyazı M.K.